assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Farah sahabatisar welcome back to channel Asti update iya sebelumnya Bang Min selalu mengucapkan terima kasih nih untuk kalian semua yang selalu support Bang Bini channel ini semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan rezeki oleh Allah subhanahuwata'ala tentunya pagi hari ini Bang Min hadir kembali membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alsa dan KTT namun sebelumnya jangan lupa untuk like komentar subscribe terlebih dahulu nih khususnya untuk kalian semua yang barusan dan bergabung dengan channel ini supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min makin semangat menyajikan kabar-kabar terupdate seputar couple sunset untuk kalian semua tentunya Oke nih langsung saja kita masuk ke kabar-kabarnya di kesempatan pagi hari ini yang pertama kita awali dari update dan Instagram story Piani para sahabatisar di kesempatan malam minggu kemarin sekaligus menyambung update-an di kesempatan sore hari kemarin ya memang benar nih para sahabat isatvian kabrela mamanya selen katira Andini Mas Daniel dan rombongan lainnya memang berkunjung ke kediaman Alsa di kiputi ya tentu saja dong malam minggunya bersama ayang nih para sahabatisar katira Andini sekaligus nengokin anaknya nih disitu Vian menuliskan caption mengumpulkan teka 30 menit buat megang tangannya doang tulisnya mungkin saja ini first time Vian memegang tangan seekor harimau atau bersentuhan langsung dengan harimau yang para sahabatisar namun namanya baby selen pasti dong gemonya selalu diperlihatkan terlebih dahulu niter terlihat dari ekspresinya ketika di-update oleh Pian di Instagram story-nya tersebut lucu sekali para sahabatisar baby selen ini Halo cantik seperti juga apa yang di-update oleh gabriel happy nih besti jakati Randini yang ikut berserta juga ke kiputi bersama dengan mamanya selen Vian dan rombongan lainnya baby selen is baby anymore tertulis di captionnya nih para sahabatisar Oh ah baby selen tampaknya sibuk Nick di malam minggu tadi malam nih para sahabatisar karena dia banyak kedatangan tamu terutama mamanya nih yang lagi sibuk-sibuknya karena baru saja merilis film sempat-sempatnya bermain nengokin dia nih penasaran kan malam minggu nya kapal saat sederhana dimana di tempat romantis dimana mereka atau sedang ngapain ah ah set bersama dengan katiti menikmati malam minggu mereka di Bandung di kota kembang nih para sahabatisar menurut kalian kemana nih memang beda dari yang lainnya namanya saja kapal mahal kapal bersam sederhana jika kapal lainnya malam minggunya ke tempat-tempat romantis yang pastinya nih para sahabatisar namun agak berbeda dengan kapal kita ya malam minggunya rada-rada serem nih para sahabatisar berinteraksi langsung dengan harimau apalagi harimaunya harimau dewasa ya memang benar nih para sahabatisar berdasarkan apa yang di update oleh Vian tersebut katiara Adini Gabriela oleh Ollel dan Mas Daniel nih para sahabatisar masuk ke dalam Tiger Cage Asma Allah banyak banget lain-lain nah karena set di dalam kandang SM dan Jinora tampangnya ini sedang take konten untuk video Youtubenya Alsyad Ahmad ya para sahabatisar ternyata dari Lightning yang berbaris dan juga Tiger Cage tersebut dipasangi beberapa daging dipastikan ini adalah tag untuk konten DVD channel Youtubenya Alsyad Ahmad ya para sahabatisar di dalam Tiger Cage tersebut tidak hanya katiara Adini sendiri nih namun tak bersama dengan bestinya Ollel dan juga Mas Daniel plus Mas Daniel juga nih para sahabatisar drivernya katiti ikut juga merasakan sensasi face to face dengan harimau benggala dewasa Esan dan Jinora dong tersangka et al-sat Ahmad tertulis disitu di para sahabatisar di update-an Pian Pian juga termasuk yang masuk ke dalam Tiger Cage ya para sahabatisar bersama dengan mamanya Celine tentu saja nih yang uniknya lagi mereka di dalam Tiger Cage terutama kasi Randi ini bersama dengan Oler justru karaokean menyanyikan lagu janji setia nih para sahabatisar ya hehehe memang benar-benar anti mainstream nih jika karaokeannya di tempat-tempat umum atau di tempat-tempat yang proper kasi Randi bersama dengan yang lainnya justru karaokeannya di dalam Tiger Cage di sini para sahabatisar menyanyikan lagu janji setia nih tentunya update tersebut juga diriput ulang oleh Instagram fanbase al-sat-ex Tiara Instagram ini merepost dan menambahkan caption pedi saat merasa indah ini sih takut saat merasa indah ingin kabur dan keluar dari Tiger Cage lalu ada lagi di Instagram al-sat-tigerman mal-mal minyak serem ya memang dong para sahabatisar rada-rada serem nih hehehe malam minggu dari kapal saat seduar biasanya kapal-kapal lain malam minggunya ketepat-tepat romantis namun beda dengan kapal kita ya namanya saja keluarga maung nih para sahabatisar hehehe mari kita intip kolom komentarnya nih para sahabatisar apa saja tanggapan dari para warga bucin yang jadi followersnya Instagram al-sat-tigerman dia internal lo karokean di Tiger Cage ya di seru banget nah main gini ketemu Esa dan Jinora Bang mineralat kembali nih para sahabatisar dia kati Randi nih bersama dengan tagline ya memutar lagu merasa indah bukan lagu janji setia ya Bang kodok 44 padahal kalau malam susah masuknya hehehe konten Tiger Cage malam hari ini galeri ada skor tehli is ini lagi konten bikin kayak kau ini lagi bikin konten kayaknya Azhar aku Zubang nunggu banget vlognya masukiraman 44 yang tegang kak al-setnya pasti tentu saja dong hehehe dia Nur bersampau sama kaosnya kaplan hehehe sama-sama menggunakan kaos putih dari satu ofisial bertuliskan Jinora ya kalau begini ada skor benar-benar titik kayak enggak ada capeknya Power Ranger pink ini mah Raymond Alkifat hayo besti kita trending in penyanyi artis pelawak olahraga wati dan lain-lain dipakai lengkap si Tiara malam-malam adu nyali masuk Tiger cage Wow mantepul lalu ada lagi komentar dari fondanes al-set tegang banget ayang masuk Tiger cage enggak ikutan masuk wotohan ruskor Marwes angel 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 tenaniki hehehe ke siapiranza konten Tiara masuk Tiger cage yang ketar ketir Tiara no yang ketar ketir al-set yes dan yang paling menarik menurut Bang Min adalah di niche nih disitu dia menulis yang kayak pemaksud titik apa jadi temennya itu non-islam tapi nyebut asma Allah terus makanya dia ngomong gitu terus sama A dijawab auto muslim jika kalian mendengarkan tadi nih para sahabat isat ya video Instagram story dari Vian yang Bang Min tampilkan tadi memang Gabriela menyebutkan asma Allah beberapa kali ya padahal dia non-muslim nih para sahabat isat hingga tadi bercandai al-sat auto muslim dong masuk Islam hahaha kita lanjut ke kabar nomor dua nih kita tinggalkan dahulu malam minggu rada-rada seremnya kapal saat sedua kita ke Instagram idola kita semua disitu tertulis nonton dulu behind the scene iklan Uniqlo versi BTS behind the scene behind the scene katiaraan dini reval Hadi yura yunita dan lain-lainnya pada saat eh konten video iklan untuk Uniqlo sudah keluar nih para sahabat isat versi BTS behind the scene nya ya namun bukan dari official channel YouTube nya Uniqlo namun ada di sini nih di channel YouTube nya Natia and Randy nih para sahabat isat ya koreographer dancer sekaligus konten kreator yang biasa menyajikan video-video dance dan segera kerakan gerakan gerakan-gerakan dance di channel YouTube mereka disitu di update video behind the scene Uniqlo dengan judul Reval Hadi Tiara Adini yura yunita siapa yang paling jago dan step-by-step ID dan update terakhir nih para sahabat isat ya dari official channel YouTube nya gen 98,7 FM ini sebenarnya video yang Bang Min tampilkan ini di channel YouTube gen 98,7 FM di cari-cari aslinya nih para sahabat isat karena sebelumnya sebelum di up oleh official channel YouTube ini untuk versi audionya yang sempat merekam saja obrolan Kak Tiara Adini bersama dengan seniorita dan juga para penyerdige gen 98,7 FM sangat-sangat menarik nih para sahabat isat banyak obrolan daging yang mereka bicarakan ya khususnya Kak Tiara Adini nih dia belak-belakan saya belak-belakan sekali ini ngobrol tetap hubungannya dengan al-sel Ahmad ya kita tahu sendiri nih para sahabat isat bahwa katiti ini sangat jarang sekali membicarakan hubungan asmaranya ya para sahabat isat khususnya untuk jika dia diwawancarai oleh beberapa stasiun televisi ataupun acara-ancara infotainment Kak Tiara Adini mamanya Celine sebisa mungkin menutupi kisah asmaranya ya namun kali ini di gen 98,7 FM mungkin saja karena tidak direkam nih para sahabat sahabat isat ya tidak disiarkan langsung ke siar Adini ceplas-ceplas kali ini bicara panjang lebar mengenai hubungannya bersama dengan al-sel Ahmad tentunya sekaligus mempromosikan untuk film terbarunya my sea seagulls nih yang penasaran bisa langsung cek gen 98,7 FM dengan judul Tiara Adini curhat tentang LDR sama al-sel Ahmad Gentok yang penasaran bisa langsung nih para sahabat isat ya sekian saja dahulu nih untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan pagi hari ini dan Bang Min akan segera kembali tentunya dengan update-update yang tidak kalah hangat lainnya see you the next video Bang Min ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang Min ucapkan terima kasih telah menonton! 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 bang Min ucapkan terima kasih telah menonton!